Pemperingati Hari Kemerdekaan di Indonesia, Martin Daniel Promotion akan menggelar ajang Big Fight ke-20 di Jakarta. Petinju nasional pemegang gelar juara WBC Asia Silver Aser Kewastuama akan kembali dinobatkan, diorbitkan untuk menghadapi petinju Australia demi sabuk juara di kelas WBA atau IBF. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Martin Daniel Promotion akan kembali menggelar ajang Big Fight ke-20. Rencananya event ini akan mempertandingkan lebih dari 5 partai nasional dan internasional pada Agustus mendatang di Jakarta. Salah satu petinju yang akan tampil, yaitu Aser Kewastuama di kelas terbang 50,8 kg. Aser yang baru saja meraih sabuk juara WBC Asia Silver, rencananya akan berduel dengan petinju Australia untuk sabuk WBA atau IBF. Saat ini Aser terus melakukan persiapan di nafas boxing camp Jakarta. Selain latihan rutin, Aser juga menjalani beberapa uji tanding dengan sesama petinju nasional. Ini akan ada Big Fight yang ke-20, kita perencanakan di bulan Agustus. Nah, itu nanti ada kejuaraan internasional yang kita siapkan. Nah, tadi kita sudah lakukan beberapa sparring, terutama Aser tadi yang kita coba, dia punya fisiknya. Karena sekarang ini posisi Aser ini posisi juara WBC Silver Asia. Nah, nanti kita lagi lihat apakah kita kawinkan nanti dengan WBA atau IBF. Jadi kita lagi lihat komunikasi sudah berjalan bagus sekali sekarang ini, termasuk juga lawan-lawannya yang kita persiapkan, apakah itu dari Australia atau dari luar dari Filipina sama Thailand. Kita lagi komunikasi intens sama mereka, karena kita kejar waktunya di bulan Agustus ini dalam rangka hari kemerdekaan. Itu mengenai apakah itu dari luar, karena saya percaya, persiapan saya sudah mantap, tapi saya harus mempertajam lagi persiapan saya. Dan saya juga berterima kasih buat teman-teman sparring dari adik-adik buksing jalanan dan senior saya, Pendrik Likotok. Saya berterima kasih karena sudah mengajarkan saya teknik-teknik dalam pertandingan. Selain Aser, petinju nasional yang akan tampil di Big Fight 20 antara lain, Jufrika Kauhe, serta Orlando Limahelu. Ada pun lewat ajang ini, Martin Daniel menargetkan pada 2023, ada petinju nasional yang mampu kembali menjadi juara dunia. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.